Pemisah warga menutup akses jalan truk sampah ke TPA Siberem, Cimalaka, Sumedang. Penutupan tersebut dengan alasan belum adanya jawaban dari pihak DLHK, Kabupaten Sumedang, terkait tuntutan warga. Akibat penutupan akses jalan tersebut, truk bermuatan penuh sampah tidak bisa beroperasi dan terparkir di halaman kantor desa Ciberem. Sejumlah truk bermuatan sampah ini tampak terparkir di halaman kantor desa Ciberem, Cimalaka, Kabupaten Sumedang karena tidak bisa beroperasi hingga waktu yang belum bisa ditentukan. Sejumlah truk sampah tersebut terparkir dan tidak bisa beroperasi lantaran warga melarang operasional karena kesepakatan pihak warga dengan pihak DLHK, Kabupaten Sumedang belum terlaksana. Perwakilan dari pihak DLHK, Kabupaten Sumedang yang datang beraudiensi dengan warga mengatakan semua tuntutan warga tetap ditampung dan akan segera disampaikan. Kepimpinan secara prosedur hingga nanti keputusan akan diambil langsung oleh pimpinan. Menurut warga desa, mengenai keterkaitan dengan hasil keluarga, bahwa ada beberapa poin yang disampaikan oleh warga. Terutama tentang tempat pembangunan sampah air di Ciberem, terkait dengan penatahannya kemakaran. Salah satunya ada beberapa poin, yang satu itu pengangkutan sampah yang dari warga di desa ini, yang minta bantuan dari LHK untuk mengangkut ke TPA Ciberem, ke sana ke atas. Memang beberapa hal kebelakang sudah dilaksanakan, cuma untuk saat ini memang agak sedikit terlambat pengambilan sampahnya, sehingga menimbulkan reaksi dari warga tentang pengambilan sampah. Reaksi warga itu seperti apa, penolakan atau bagaimana Pak? Penutupan sementara jalan akses ke TPA-nya, bukan penutupan TPA-nya, tapi penutupan aksesnya. Karena mungkin di sini jalan akses menuju TPA Ciberem itu dikelola oleh desa. Sementara itu warga Ciberem Kulon, Jajat Sudrajat, yang juga ketua RW di desa Ciberem Kulon mengatakan, ia bersama warga dan pihak desa Ciberem Kulon akan tetap menunggu hasil audiensi dengan pihak DLHK sampai tuntutannya dipenuhi. Dikatakannya sebelumnya sudah ada kesepakatan pihak DLHK dengan desa dan juga warga mengenai permasalahan sampah. Poin-poinnya sendiri itu apa saja Pak? Jangan lupa lagi lah soalnya banyak ada segala poin, yang ringannya aja ini ambil sampah di TPS Kordon, jadi amil-amil gitu, jadi warga itu emosi lah gitu karena sampahnya gajah amil-amil, dan keluhannya bau, menumpuk, kalau nggak itu di belakangan itu kan menumpuk. Terus kalau nggak salah dengan itu tadi ada pengen ada kejelasan dari pimpinan DLHK sendiri, itu yang dituntut warga itu memang itu sebenarnya? Untuk akses jalan sendiri gimana? Ada pemelokiran jalan nggak Pak dari warga? Nggak cuma beralihan untuk mobil yang sampah aja, buat orang yang umum nggak. Mungkin untuk besoknya lagi apa pengangkutan sampah akan normal kembali? Nggak, kemungkinan kalau udah ada kejelasannya mungkin normal lagi. Tepuk Kordon, ini kaitannya dengan janji mungkin beberapa poin yang sudah disampaikan Pak PJ waktu itu, pada tangan Pak PJ ke desa Cipuk Kordon. Kaitan waktu itu ada kejadian kebakaran dan hal lain di atas. Intinya muncullah beberapa masalah dari masyarakat, muncullah dan yang lain. Waktu itu Pak Bupati tersepakat datang ke sini bersama beberapa kepala dinas, mungkin yang terkait di situ, sudah memberikan janji akan melaksanakan poin-poin yang disampaikan oleh masyarakat. Cuman sampai saat ini poin-poin itu belum dilaksanakan secara keseluruhan. Salah satunya saja tidak ada sekarang sampai sekarang. Jadi masyarakat di sini, intinya mungkin membuat aksi seperti ini karena merasa dibohongnya. Hingga berita ini dimuat, truk-truk pengangkut sampah tersebut masih terparkir di halaman kantor desa dan belum bisa memasuki TPAS Ciberem. Warga dan pihak desa mempersilahkan truk-truk tersebut untuk kembali ke pangkalan karena belum ada kejelasan dari pihak DLHK Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat. Diki Guntara, Bandung TV